Halo, kembali lagi di channel ku ya Dan kita bermain game PKXD Oke temen, tadi aku udah upload video yang pertama ya Nah, untuk video kedua di tahun 2024 ini Untuk game PKXD Di sini aku mau coba daftar kreator lagi Temennya, aku mau coba daftar kreator lagi Dan di sini aku, ini ya Sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi kreator PKXD Kalaupun nanti belum bisa dapet Atau belum bisa, apa namanya Jadi kreator, ya mohon maaf ya temennya Jadi aku udah berusaha ya Kalau memang masih belum, ya belum rezekinya Cuma di sini aku udah berusaha Di awal tahun, aku akan coba daftar kreator lagi ya Nah, di sini aku langsung buka googling ya Atau google, di sini aku langsung klik Daftar kreator PKXD Nah, di sini hal yang unik, di sini adalah Semuanya itu rata-rata tulisannya Brazil Atau bahasa Portugis ya Jadi, nggak bisa diubah ke bahasa Inggris Nggak bisa diubah ke bahasa Indonesia Nggak bisa diubah ke bahasa lain Jadi, cuma only bahasa Portugis Bahasa Portugis itu bahasa Salah satu bahasa resmi di Brazil ya Nah, jadi mau nggak mau, aku klik saja yang bahasa Brazil ya, atau bahasa Portugisnya Nah, di situ aku klik kreator ya Dan benar saja di dalamnya itu ya bahasa-bahasa Portugis gitu ya Jadi, semuanya bahasa Portugis Ya, akhirnya aku klik aja langsung participe Karena mungkin itu bahasa Inggrisnya participate Atau mungkin kalau bahasa Indonesia Daftar, daftar untuk jadi kreator ya Oke Nah, setelah klik daftar jadi kreator, participate Ternyata pas di dalam pemilihan untuk pilih platform yang akan kita pakai untuk menjadi kreator Itu masih tetap sama ya kemarin ya Yang aku udah bahas juga itu Youtube Youtube doang Dan bahasanya bahasa Inggris Nah, ini yang menarik nih Ya, setelah masuk ke dalam kreator ternyata bahasa Inggris Karena aku udah seujuan duluan teman-teman ya Karena mungkin aku berpikir Kayaknya PKXD hanya ini deh Mungkin membuka kreator di Brazil saja Kayaknya ya Kalau yang di negara lain yang sudah ada sekarang Mungkin dibiarkan aja Nggak ada penambahan kuota Aku mikirnya gitu sih ya Cuman gara-gara aku pas ngeklik participate Dan masuk ke dalam Pilih platform dan itu pakai bahasa Inggris Nah, jadi aku berpikir Oh, yaudah Berarti kayaknya PKXD kreator dari negara lain Mungkin masih bisa ikutan daftar Ya, kayak gitu Oke Nah, langsung saja aku langsung klik Youtube doang tentunya ya Karena cuma satu aja Karena kalau dulu kan ada TikToknya Sekarang nggak ada Cuma Youtube doang Yaudah Jadi Youtube ya Setelah aku klik Pengisian formulirnya Itu masih sama ya Dimana ada nama ya Terus ada email Terus ada nickname kita di PKXD Beserta hashtagnya Terus ada Discord juga Nickname kita di Discord sama hashtagnya Terus ada follower Dan juga country Dan juga terakhir itu adalah link PKXD videonya Ya Nah, disini aku akan coba bahas-bahas satu-satu ya Nah, untuk yang pertama Di kolom name itu udah jelas Kita pasti isi Nama kita ya Atau nama channel kita Ya kan Terus Disini ya Bener nggak teman-teman Namanya itu nama channel Atau nama asli kita Nah, pokoknya aku Tulis itu Sesuai nama channel aku ya Eric Julius Jadi aku klik namanya Eric Julius juga Terus emailnya Ini email yang pasti Langsung terkonek dengan Akun PKXD Yang ingin kita daftarkan kan Jadi harus connect Jadi kalau nggak connect Ya nggak bisa Kayak gitu ya Terus Nickname-nya Aku isi ya Seperti biasa Itu Rix Hashtag 654 Ya Jadi aku cek disini Hashtagnya pas ya Jadi nggak keliru Nggak salah Terus pengejaan namanya juga sama R-nya huruf besar IKZ-nya huruf kecil Ditambah dengan Hashtag 654 Ini sesuai dengan format Yang dia kasih ya Sama tim PKXD ya Nickname-nya Jadi Aku rasa tidak keliru Oke Terus juga Pas di kolom Discord Itu aku isi nama aku juga ya Isi nama akunku yang di Discord Beserta Hashtagnya Ya Terus Nextnya lagi Itu ada follower Ya Nah temen-temen kan tau kan Sekarang subscriberku Atau subrekerku ya Terima kasih yang sudah subrek Itu sekitar 21 ribuan Jadi otomatis Aku akan masukkan Jumlah follower Atau subreker Itu 5.000 To 50.000 Ya kan Karena subscriberku kan 20.000 Jadi diantara 5.000 Ke 50.000 Ya kan temen-temen ya Jadi kalian bisa lihat Subrekerku disitu berapa Ya toh Nah setelah itu Aku klik tuh Nah sudah aku klik Ya baru yang Selanjutnya Itu adalah country Countrynya sudah pasti Biar enak Aku pakai Yang Indonesia dong Karena aku kan dari Indonesia Jadi biar Nanti pasti dalam isi video Yang menggunakan Bahasa Indonesia Kayak gitu ya Tapi mungkin ada juga Kreator-kreator bahasa Indonesia Dia nyertain Subtitle Inggris Ada Cuman disini aku pure Bahasa Indonesia ya Karena aku bangga Dengan bahasa Indonesia Jadi aku Pure pakai bahasa Indonesia Saja Ya Kayak gitu Jadi countrynya disini Aku klik yang Indonesia Oke Nah terus Untuk yang PKXD link ya Nah itu yang bagian terakhir ya Itu ada PKXD video link Nah Untuk yang video link ini Banyak teori ya Dari temen-temen Yang katanya Bang Videonya itu harus Mencapai 40.000 viewer Katanya Ada yang bilang gitu Terus bang Videonya itu Harus Viewnya yang paling banyak Di channel abang Nah Temen-temen ada bilang gitu kan Terus ada juga Bang Itu videonya yang Abang harus upload Yang terbaru bang Nanti sertain Linknya di Pas pendaftaran Nah Jadi ini aku bingung nih Ada 3 versi ya Jadi Aku lihat-lihat juga Referensi di tempat lain Itu Katanya sih Ini ya Video terakhir kita Ya Video terakhir yang kita upload Di PKXD Jadi Video PKXD yang terakhir kita upload Itu apa Nah itu Kita jadikan Salin link Di tempat Pendaftaran kreator Nah jadi kayak gitu Jadi It's okay Aku akhirnya Ambil yang video ini Video yang update Tampilan tahun baru 2024 Selamat tahun baru 2024 Temen-temen Nah yang itu Yang dimana ini Baru aku upload kemarin Nah sudah Setelah aku salin linknya Aku tempel lah Di bagian yang PKXD video link Setelah itu Aku lanjutkan Dengan melakukan Tanda centang biru Aku melakukan Tanda centang biru Di situ Itu kayaknya wajib Nah setelah itu Aku klik Apply now Aku daftar sekarang Apply now Dan sambutannya Seperti biasa ya Tulisannya Sukses You applied to our program Successfully Terus klik ok Sudah Kayak gitu Iya gak Nah dari sini Coba teman-teman Ini ya Berikan komentar Apakah pendaftaran kutu Benar Atau pendaftaran kutu Salah Atau pendaftaran kutu Ada yang kurang tepat Coba teman-teman yang tahu Silahkan di komentar Di video ini ya Jadi biar aku tahu Oke Nah terus nanti Kalau untuk dapat Enggaknya Ya kita nunggu dari Tim PKXD dong Karena mereka yang Menseleksi Ya kan Aku gak bisa Yang tiba-tiba Langsung jadi kreator Yang gak bisa Ya teman-teman ya Jadi Tutu nunggu dari Tim PKXD nya Untuk menyeleksi Jadi teman-teman Yang bilang Bang semoga jadi kreator Bang semoga jadi Bisa jadi kreator Amin Semua doa baik Kita aminkan Tapi tetap Kita harus menunggu hasilnya Dari tim PKXD nya juga Oke teman-teman ya Sudah clear Jadi buat teman-teman yang nanya Bang Kapan jadi kreator Bang Sudah daftar kreator Nah ini sudah Aku jelaskan di video ini Di awal tahun 2024 Jadi aku biar enak ngitungnya ya Jadi nanti kalau ada pembahasan lagi Aku bisa ngomong tuh Aku udah daftar di Awal tahun Nah Dapet gaknya Kita serahkan sama yang di atas Sama tim PKXD Kayak gitu ya Teman-teman ya Oke Nah cuman disini Masih ada hal yang menarik ya Kita tinggalkan kreator PKXD tadi Disini ya Aku masih bisa Ngeklaim-ngeklaim Tanpa nonton iklan Kayaknya ini nanti Sampai update terbaru deh ya Kayaknya ya Sampai update terbaru Nanti baru bisa Normal kembali Nonton iklan lagi Cuman disini Aku nikmati aja dulu ya Nih lumayan Dapet 300 Satu Nih dapet 300 coin lagi Sudah 3 ya disini ya Kalian bisa lihat tuh 3 3 per 10 Aku klik lagi Ini lumayan ya Jadi aku total dapet 30 ribu coin Cuma-cuma nih Meskipun sebenarnya kita bisa Dapetin juga Dengan menyelesaikan misi Cuman disini kan ada Jalan mudah nih Nggak perlu nonton iklan Nggak perlu ngerjain misi Tinggal klik-klik aja Dapet coin Nah lumayan Jadi buat teman-teman yang Mendapatkan hal ini Klaim saja ya Koinnya Karena ini mungkin Disengaja tim TKXD mungkin ya Karena ini udah berlarut Sudah lama Aku bikin ini Dan masih tetap Kayak gini loh ya Masih tetap kayak gini Makanya Teman-teman yang mendapat Kayak gini Jangan lupa diklaim ya Lumayan loh 30 ribu coin Ingat ya Siapa tau nanti di event-event berikutnya Atau di event 2024 ini Banyak semua barang-barang Dijual pakai coin Jadi kalau kalian Nggak kumpulkan coin Takutnya nanti Kalian Aduh menyesal bang Bang aku nggak ngumpulin bang Nah lebih baik Kumpulin ya Dari sekarang ya Lebih baik ditabung-tabung Nanti lama-lama menjadi bukit Begitu juga dengan Games ya Oke Disini aku kumpulin ya Paketannya Disini oke Dapat ya Dan clear Ini aku setiap hari Klaim-klaim terus ya Jadi aku Ibaratnya dapat 30 ribu coin Dengan mudah Kayak itu Dalam satu hari Oke deh teman-teman ya Jadi itu aja Video kali ini ya Semoga teman-teman Mungkin yang Subscribernya Sudah 5 ribu juga Yang pengen daftar jadi kreator Bisa Nambah-nambah referensi Dari video ini Terus bisa juga Tambahin ya Kalau misalnya aku ada Keliru Aku ada salah Aku ada Nggak pas masukin namanya Silahkan teman-teman Tambahin di kolom komentar Jadi biar kita saling belajar Disini ya Kita sharing-sharing aja Oke teman-teman ya Oke Jadi seperti itu aja Video kali ini Kalau misalnya ada tambahan Komentar silahkan di komentar Dan kalau kalian suka videonya Jangan lupa klik like Share dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya